Aksi pasukan Letkol Petir kuasai barikas OPM di distrik Aifat Selatan, tukang jagal Kogoya CS ketakutan. Baku tembak antara OPM dengan TNI kembali terjadi belum lama ini. Berkat kesinggapan pasukan petir, organisasi separatis di Papua berhasil dipukul mundur. Tak ada kurban jiwa dan situasi kini juga sudah kondusif. Baku tembak ini terjadi antara Satgas Batalion Infanteri 133 Yudas Rakti, Kebenaran Satgas Unif 133 YS Light Call Infanteri Andika Gana Sakti mengatakan tidak ada kurban jiwa akibat dari kontak senjata tersebut. Namun pria yang terkenal dengan nama Letkol Petir ini menyebut pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang milik OPM. Satgas menyergap lokasi persembunyian OPM saat pasukan Yudas Sakti melakukan patroli ke pedalaman hutan. Saat patroli di jalan, anggota mengendus keberadaan OPM di sekitar daerah patroli. Selanjutnya dilakukan pegejaran yang diikuti dengan kontak tembak. Usai kontak tembak, OPM pun lari tunggang-langgang karena melihat kesikapan pasukan Yudas Sakti saat memuluh OPM. Ia melanjutkan pasukan Yudas Sakti menemukan sarang tempat mereka bersembunyi berupa gubuk dan barang bukti lainnya. Selanjutnya anggota berhasil menguasai dan menduduki tempat persembunyian OPM seorang raya. Di sana adalah sejumlah barang bukti ditemukan, jelas Gana Sakti. Di akhir tahap pengejaran ditemukan dua android, lima poliponik, satu halai kebenaran bergambar free face Papua, dan masih banyak benda lainnya. Hingga kini pasukan Yudas Sakti masih terus siaga sebagai bentuk antisipasi serangan balasan dari OPM. Salah satu diantaranya melalui patroli di setiap cengkal tadah Baibad, Paparga Desa. Ia mengaku pihaknya Intensi melakukan patroli keabadan. Selesai beberapa kali OPM melancarkan serangan di wilayah listrik Aifat Raya, Maibad. 1, 2, 3, 4, 5, 4, UQables.